Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba P2 SKT seri 80s yang metik seperti biasa untuk SOP nya kita mulai dari sebelah kanan dulu dari sebelah kanan ini ada tirenya ini ada ada bautorda seperti biasa aloto kemudian ini ada kabung hidrolik ya untuk kabung hidrolik kemudian ini hos-hosnya bagian bawah ada TRT seperti biasa terutnya tambahannya itu silinder root kemudian ada ya depannya nggak pakai sponen lagi jadi dia pakai suspensi estrogen kemudian yang itu adalah suspensi kagian yang dua ya ini centerstromiknya yang besarnya adalah bos video-hos nyoblik gebek lanjut ke bagian depan untuk mengisi radiatornya disini kemudian untuk check oli engine kita buka ya di sebelah sini tinggal ditarik seperti ini filter AC ya kemudian ini ada intercooler sama Hai yang dibelakangnya kredit untuk kondensor AC nya dia di sebelah sini dari bagian C ini kondensor AC itu untuk Hai cadangan radiator ya ini adalah filter udara kering yang di atas yang dibawah ini basah Hai atau itu Hai dan mau di sebelah sini sama dengan yang di bagian kanan tadi ada sok ada supabin saya ngeluk kabin kemudian ada tokohnya ini tokohnya kiri-kiri kanan sampai sebelah kanan juga seperti ini Hai tayangnya pada dasarnya sih sama aja dengan truk-truk lainnya cuma penempatannya yang berbeda ini ada Hai auto-loop ya untuk negeris otomatis dan yang di atas itu yang merah itu siling terdampil Hai kemudian kita ke sini ada air dryernya ini tinggi tabung angin nah yang membedakan dengan truk SKT ini dia memiliki lima tabung angin yang nah di bawah kolomnya ini satu dua tiga jadi dia lima sebuah kemudian ini Hai PTO kemudian ini propeller sub Hai seperti biasa di belakang propeller tulis pensil ya atau gardan dan ini Hai chamber break tengah atau kurutah spring ini lumayan besar nih ya lumayan tebal jadi aman dan enggak bakal patah ini kemudian di atas itu ada Hai tokur juga Hai amin transmisinya ini lumayan besar ya dan yang harus diperjukan ini yang di atas ini gantungan transmisi nah sampai longgar kalau dia longgar bisa bawa transmisi ini lepas di atas semua coba sama dengan yang sebelah tadi ya tokrut sama silinder Hai kemudian kita lanjut Hai bagian Hai belakangnya ada tayernya juga Hai penelgrip ya Hai turnion atau bogie itu safety damnya kalau damnya diangkat nah dia sudah punya Hai cek tord Hai bagian belakang lampu-lampu kamera mundur lampu mundur Hai nah ini Hai chamber brick belakang ya Hai spring kelihatan Hai tokrut bagian belakang sama dispensial belakang Hai tokrut bagian atas juga Hai sisi kanan sama dengan sisi kiri tadi sama aja Hai benteng Ki solarnya di sebelah sini ini kapasitasnya kalau enggak salah 500